selamat menikmati semangat pagi anak-anakku sekalian siswa dan siswi SMKP Geri 2 Karawang khususnya kelas 11 jurusan teknik bisnis sepeda motor Alhamdulillah kita masih tetap bisa belajar meskipun dengan metode pembelajaran jarak jauh sebelum kita mulai pembelajaran ini terlebih dahulu bapak akan ingatkan kalian tolong persiapkan alat tulis kalian dan buku catatan khusus kalian yaitu pelajaran pembeliharaan mesin sepeda motor jadi bukunya buku catatannya tolong kalian jangan dicampur dengan mata pelajaran yang lain meskipun dalam hal ini sama dengan pembelajarannya produktif misalkan dengan sasis, listrik dan sebagainya tetap satu mata pelajaran satu buku baik, simak baik-baik materinya silahkan kalian catat kita akan belajar tentang masih pembeliharaan tentang komponen-komponen sistem pengapian nah, disini adalah saat pengapian apa sih saat pengapian? saat pengapian adalah saat busi meloncatkan bunga api untuk melalui pembakaran saat pengapian diukur dalam derajat poros engkol 0 PE sebelum atau sesudah TMA TMA itu adalah titik mati atas jadi pengapian itu adalah suatu saat busi meloncatkan bunga api untuk memulai pembakaran misalkan kan di busi dicelah yang di atur itu akan ada bunga api nah, itu adalah saat pengapian dalam derajat diukur dalam derajat poros engkol atau derajat poros engkol sebelum atau sesudah titik mati atas jadi sebelum titik mati atas atau sesudah titik mati atas nah, ini gambarnya jadi ini TMA titik mati atas jadi sebelum ini bisa jadi sebelum atau misalkan sesudah ini TMA ini sebelum titik mati atas berarti belum masuk ke sini kalau sesudah berarti sudah berarti posisinya mau menuju ke TMB jadi beberapa derajatnya berarti derajatnya diukur dalam derajat poros engkol ya, ada 90 berarti 90 ini berapa derajat ya, terus misalkan ini 270 berarti 90 180 ini berapa derajat ya, seperti itu ya, kalau ini sebelum titik mati atas makanya di sini jadi menuju ke atas kalau ini sesudah titik mati atas setelah menuju titik mati bawah ya, seperti itu nah, pengapian terjadi sebelum torak mencapai TMA pengapian awal nah, pengapian terjadi setelah ya, TMA pengapian lambat ya, torak melewati TMA berarti pengapian terjadi sebelum mencapai TMA berarti ini pengapian awal ya, jadi sebelum masuk ke TMA itu sudah memercikan atau itu sudah proses pembakaran berarti sebelum TMA ya, itu biasanya dipengaruhi juga oleh oktan oktan terlalu tinggi juga sama itu pengapian awal ya pengapian terjadi setelah torak melewati TMA berarti ini titik pengapian lambat setelah TMA tetapi belum memercikan juga tetapi setelah melewati TMA baru memercikan itu disebut pengapian lambat nah kemudian disini ada persyaratan saat pengapian nah, persyaratan saat pengapian persyaratannya yaitu mulai saat pengapian sampai proses pembakaran seselesai diperlukan waktu tertentu jadi mulai saat pengapian itu sampai proses pembakaran itu selesai diperlukan waktu tertentu waktunya apa? ya waktu TMA atau memang gitu ya kemudian waktu rata-rata yang diperlukan selama pembakaran ya lebih dari 2 mili detik ya waktu rata-rata diperlukan itu ya kurang lebih 2 mili detik ya jadi cepat ya hitungannya detik karena poros engkol itu dari titik A titik mati atas ke titik mati tarik titik mati bawah ke titik mati atas lalu bolak-balik itu hitungannya detik ya second bukan menit lagi ya tuh nah ini gelombang grafik tekanan pembakaran maksimal nah disini ini tekanan dalam artian tekanan ini berarti adalah udara yang proses pembakaran terhadap bahan bakar disini ini sebelum ini sesudah ini tetik mati atas sebelumnya kurkunya ini kesini ya jadi 1 naik PE ya ini poros engkol 2 lalu kesini lagi ketiga ini 1 kalau 1 kalau 1 ini berarti belum ya ini 1 lihat 1 saat pengapian nih terus yang kedua tekanan pembakaran maksimum ya ini tekanan pembakaran maksimum ini pas posisi puncak dan ketiga adalah akhir pembakaran nah ini jadi 1 ini adalah sangat saat pengapiannya disini adalah keduanya itu poros engkau berarti disini adalah tekanan maksimumnya saat pembakaran dan ini adalah akhir dari pembakaran itu ya kemudian usaha yang efektif nah apa sih usaha yang efektif untuk mendapatkan langkah usaha yang paling efektif tekanan pembakaran maksimum harus dekat ya sesudah TMA ya jadi untuk mendapatkan langkah usaha yang paling efektif ya tekanan pembakaran maksimum harus dekat dengan TMA ya jadi sebelum TMA nih ya jadi kira-kira persekian detik lagi mau masuk ke TMA itu sudah pembakaran itu sudah maksimum kemudian saat pengapian yang tepat agar tekanan pembakaran memaksimum dekat sesudah TMA saat pengapian harus ditempatkan sebelum TMA nah saat pengapian yang tepat agar tekanan pembakaran maksimum dekat sesudah TMA saat pengapian harus ditempatkan sebelum TMA jadi harus sebelum TMA jadi harus karena ada jeda ya jadi harus sebelum TMA itu ada jeda setelah TMA misalkan ini kurve ini posisi TMA jadi sebelum TMA ini sudah mulai pembakaran lalu TMA-nya ini menuju ke TMB jadi sesudah TMA seperti itu nah ini grafik hubungan saat pengapian dan daya motor nah ini sangat pengapian daya motor ini TMA motor ini sebelum sesudah ini TMB jadi tekanan ini tekanannya bisa jadi misalkan jadi 0 minus 75 tekanannya misalkan kalau di 1 10 103 ini B ini ke C bisa 105 yang ininya bisa 200 berapa oh ini 10 ini 10 maaf ini 10 ini 20 ini bisa jadi di sini di B ini 10 kalau C ini bisa jadi 15 terus C yang ini bisa jadi 25 nah seperti itu ya nah gini jadi saat pengapian terlalu awal mengakibatkan detonasi atau knotting daya motor berkurang motor menjadi panas dan menimbulkan kerusakan pada torak bantalan dan busi kalau pengapiannya terlalu awal ya kalau terlalu awal emang pasti panas ya akibatnya daya motor berkurang kita sering mendengar slip biasanya motor terlalu panas biasanya suka macet dan lain sebagainya seperti ini bisa mengakibatkan ini kerusakan pada torak kalau torak udah rusak bisa jadi slip ya bantalan busi juga bisa rusak terus saat pengapian tepat menghasilkan langkah usaha yang ekonomis dan daya motor maksimal ini saat pengapian yang tepat kemudian pengapian terlalu lambat nah pengapian terlalu melambat juga hampir sama dengan pengapian terlalu awal ya terlalu awal tidak boleh terlalu lambat pun sama tidak boleh jadi menghasilkan langkah usaha yang kurang ekonomis ini akan mengakibatkan apa namanya keborosan konsumsi terhadap bahan bakar karena apa karena bahan bakar harusnya sudah berada pengapian itu dititik mati atas atau ini yang ini sesudah melewati titik mati atas tetapi masih belum proses pembuahan dalam hal ini adalah proses pembakaran makanya akhirnya konsumsi bahan bakar menjadi boros jadi tidak irit nah kemudian tekanan pembakaran maksimum jauh sudah TMA nah daya motor berkurang boros bahan bakar jelas itu itu anak-anakku sekalian tentang saat pengapian ya selanjutnya mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita cepat bisa melaksanakan praktek pembelajaran ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat diangkat oleh Tuhan yang mahasiswa Allah SWT sehingga kita dapat bertemu dan kita dapat melaksanakan praktek pemeliharaan mesin sepeda motor mungkin itu saja sebelum Bapak akhiri ya perlu Bapak ingatkan kembali yaitu tentang pengisian Google Form tolong isinya yang rapi dan kalian isinya itu yang cermat jangan asal-asalan karena itu adalah sebagai nilai kalian terima kasih kurang dan lebih nyebab komen up akhir kalam bila itu pekulai daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati